Halo sobat gamer semuanya, selamat datang kembali di channel Pusat Gaming, channel paling top saya RT RW, tapi menurut gue sih Oke dan kali ini gue mau bermain Heroic Magic Duel ya, jadi kali ini gue gak bermain production adventure, tapi kali ini gue bermain Heroic ya Jadi game ini adalah game yang sudah lama ya sebenernya, sekitar setahun yang lalu lebih ya Coba gue penasaran, gue disarankan temen gue katanya ya sih suruh main game ini ya, ini salah satu game strategi dan grafiknya sih lumayan oke ya Jadi seperti ini grafiknya, bagus ya, jadi game ini game strategi dan bermain apa namanya menunya seperti ini Jadi ada kampanye, ada koleksi, ada latihan, ada menarik kenaikan, ada ajang dan ada gilda juga Nah coba sekarang gue mau masuk di arena tempur ya, jadi pertempurannya seperti ini ya Disitu gue udah, tadi gue udah bermain ya sebentar ya Jadi seperti ini bermainnya Jadi ini bermainnya apa namanya ya, pakai kartu ya jadi seperti ini Dan ini ada bisa memilih mantra nya, jadi karakternya seperti ini ya Gue ikutin aja, ini ganti ya Oke dan langsung aja gue bertempur Dan ini adalah apa ya, sistemnya mungkin online ya Jadi bisa online, jadi ini lawannya ini Sama-sama aktif ya, jadi begini ya Coba memilih kartu Nah jadi begini, jadi kartunya ini dipasangkan di jalurnya itu ya Disini jalurnya ada 3 jen dan dan kita, kita disini berusaha untuk menghancurkan gerbangnya ya Terus ini mantranya yang di atas, jadi mantranya bisa langsung ditaruh disitu Nah jadi langsung terbakar ya jalurnya Oke Dan di ini gue kalah Nah, gue pasang ini, wah 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 Oke lah gue tambah Nah sulit ini ya Mantranya gak mempan Sepertinya ini gue kalah ya ini Oke dan Disini kok diserang, habis-habisan Dan bener saja, itu kok kuat sekali ya itu Beneran deh Itu kuat sekali ya Namanya siapa ya, gak tau ya Dan di bar nya yang atas dan itu adalah HP-HP kita ya Jadi bar nya, bar nya di atas itu dan Gerbang gue hancur ya Dan disini, nah ini dia, gue kalah Dan langsung gue lanjutkan Secara grafik, game nya bagus juga ya Baik, jadi bagi yang suka game-game taktik atau strategi Silahkan dicoba Dan ini gue dapet peti, gue buka dulu Dan gue dapet si Undead Horde sama Valkyrie Oke lumayan Ini dapet emas, dapet arun juga Oke dan disini kita bisa memilih salah satu dari peti ya Jadi peti nya ini dibuka dalam waktu sekian menit ya Semakin level ke atas Nah nanti bisa, apa namanya, menitnya semakin bertambah Dan hadiahnya juga semakin bagus ya Dan kita, jika kita membuka dua-duanya Maka disini diancurkan maka ini ya Namanya Apa ya ini ya Permata ya Dan gue kembali dulu, gue mau buka peti gua yang sekian banyak ini Belum gue ambil Sekali aja dapet karakter epic Oh biasa, water elemental Dapet run Buka lagi Dapet shield bearer sama amarah umum Oke dan dibuka lagi Dapet archer Kok gak dapet karakter epic ya Ayolah karakter epic lah Mana ini Mana ini Oh dapet source man Ini juga karakter umum Tinggal 16 Masih 16 lagi Wuhs Dapet minion baru Memancarkan keberan api Dahsyat saat dia muncul Membakar semua minion musuh Didepannya Oke Dan dapet meteor strike Jadi Game ini dari Apa namanya Developnya Nordeus Nordeus itu Yang salah satu Apanya namanya Menerbitkan game yang cukup populer Yaitu top 11 Bagi yang suka sepak bola Oke dapet itu lagi Dapet archer lagi Swordsman lagi Dimana kamu karakternya epic ya Ya minimal apalah Jangan karakter umum lah Ini kemungkinan bagus Ini kemungkinan Kemungkinan He Dapet fire Lagi Dapet apa lagi Shield fire Lagi Ya ampun Kok jelek-jelek Amat sih Dapet jelek lagi Masih sembilan Masih banyak Buka terus Ya ampun Buset Dah Gak dapet Bagus ya Atau mungkin ini gak Ada yang bagus ya Karena ini kan putih gratisan ya Oh Apa-apaan ini Gue berharap dapet yang kayak tadi loh ya Yang Kuat tadi loh Wah Silber lagi Wah Tinggal 5 Tinggal 5 Oke lah Tinggal 4 Buka lagi Oh Tidak bermutu lagi Tinggal 3 Tidak Oh Dapet ini lagi Yuhuu Kayaknya ini memang Gak ada karakter yang bagus ya Gak ada karakter yang bagus Di Di mana ini Di sini ya Di peti buka gratis ini ya Dari 20 peti buka gratis Gak ada satupun yang bagus Dan disini peti gratis gue udah habis Dan disini ada koleksi ya Jadi ini koleksi gue ya Ada jagoan Jagoan gue udah Ini ada siapa namanya Ada rule Mau kembali Dan minion gue disini ada Ada ini cuma Dapat berapa ya Ini Jadi seperti ini ya Yang udah gue dapatkan Dan disini Untuk penguatnya Jadi penguatnya Kita bisa pakai yang Ini ya Namanya Apa ini Run Arkana Jadi Run Arkana Ini digunakan Untuk meningkatkan Kekuatan minion Arkana Ya Jadi kita bisa Menggunakan Run Arkana Jadi mohon maaf Disini kalau gue menjelaskannya Apa namanya Ya kurang-kurang Kurang begitu Spesifik ya Karena Ya gue masih bermain Belum begitu memahami Ini sekedar Coba-coba ya Ya kapan-kapan Kalau gue udah paham Kalau gue udah paham Nanti gue jelaskan Secara detail ya Ini untuk menguatkan Dari karakter Dunia realm Itu ada Jadi disini Karakternya ada Berapa ya Ini Jadi ada Karakter yang Mana ya Sebentar-sebentar Ini ada realm Ada realm Oh ini epicnya Dapat C-trend Karakternya realm Realm Arkana Siapa lagi ya Ada realm Arkana Dan juga Oh ini realm Realm lagi ya Arkana Realm lagi Realm Kayaknya tadi ada Tiga Yang merah tadi Apa ya Oh ini dia Void ya Arkana Realm Sama Void Karakternya Oke Oh disini ternyata gue udah Dapat yang tadi Yang kuat ya Jadi Ini Namanya Charger ya Setelah sedikit tertunda Charger menyerang musuh Pertama secara Membabit buat Dan menimbulkan Luka tambahan Nah jadi Yang Membasmi Gue tadi Ada ini Sea Charger ya Dari dunia Arkana Dan ini termasuk Yang epic Ya Gue udah lama Nggak Memainkan ini ya Kemarin Apa yang namanya Gue sekitar download ini Sekitar 2 bulan yang lalu Cuma Nggak gue gunakan ya Ini cuma gue Mainkan Sebentar-sebentar ya Jadi gue lupa Isinya apa aja Dan ini tadi Gue review sedikit ya Ada kali aja Ada yang suka Oke Cukup seperti itu dulu Untuk Untuk Tentang game ini Mungkin Kapan-kapan Gue teruskan lagi Oke Cukup sekian Thanks for watching And I'll be back Ciao Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton